Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Nars Bilansah pada video berikut ini saya akan membahas tentang tips mudik sehat dan aman untuk para pemudik yang sebentar lagi akan melaksanakan mudik ke kampung halaman untuk merayakan Idul Fitri tahun ini simak terus sampai habis dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya agar nanti banyak info-info lain yang akan saya bagikan saat mudik sebagian orang akan melakukan perjalanan panjang dari satu kota ke kota lainnya bila tidak menjaga stamina nya dengan baik ini tentu akan membuat seseorang itu akan mudah menjadi sakit sejumlah masalah kesehatan yang umum terjadi pada saat mudik adalah misalnya mabuk perjalanan kemudian sembelit infeksi saluran pernafasan akut atau ispa flu diare dan mungkin kelelahan nah untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan dan bisa sampai ketujuan mudik dengan sehat dan aman berikut adalah beberapa tips mudik sehat yang dapat diterapkan oleh anda dan keluarga yang pertama merencanakan perjalanan dengan matang hindari mempersiapkan perjalanan mudik di waktu yang mepet karena dapat menyebabkan perjalanan menjadi terburu-buru sebaiknya lakukan persiapan mudik jauh-jauh hari mulai dari menentukan barang-barang yang akan dibawa kemudian obat-obatan pribadi hingga rute yang dilewati nantinya seperti yang diketahui momen mudik ini cenderung membuat jalan menjadi lebih macet karena padat jadi bila melakukan mudik dengan kendaraan pribadi rencanakan waktu dan rute perjalanan sebaik mungkin untuk menghindari kemacetan yang parah dengan begitu perjalanan pun akan menjadi nyaman tak kalah penting bagi para pemudik yang membawa kendaraan pribadi periksalah kelayakan kendaraan dan pastikan kendaraan dalam kondisi yang layak jalan selain itu pastikan juga bahwa kendaraan tidak melebihi muatan yang telah direkomendasikan oleh pabrik kendaraan tersebut untuk alasan keamanan gunakan pula helm bersandar SNI jika Anda menggunakan sepeda motor atau kenakan sabuk pengaman bila mengendarai mobil hal ini perlu untuk menghindari risiko cedera akibat ketelakaan sebelum melakukan perjalanan Anda dan keluarga juga dapat melakukan persiapan fisik dengan melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat yang kedua pilih makanan sehat untuk berbuka atau sahur di perjalanan jadi jika Anda melakukan perjalanan mudik melewati waktu berbuka atau sahur usahakan untuk memilih makanan yang sehat cobalah membawa bekal makanan dan minuman dari rumah namun misalnya bila memang harus makan di luar pastikan membeli makanan yang higienis serta memastikan makanan dimasak dengan makan yang ketiga menerapkan protokol kesehatan tips mudik sehat berikutnya adalah menerapkan protokol kesehatan meski pandemi sudah berakhir protokol kesehatan di perjalanan sebaiknya tetap diterapkan terutama bagi yang menggunakan transportasi umum protokol kesehatan yang perlu dilakukan selama perjalanan mudik adalah menjaga jarak aman kemudian mengenakan masker kemudian menghindari kerumunan dan tetap rajin mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir atau dengan hand sanitizer yang keempat mengelola stres selama perjalanan tip sehat selama mudik lainnya adalah mengelola stres yang muncul saat perjalanan mudik lebaran terat kaitannya dengan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang hal ini sering menyebabkan seseorang akan mudah marah hingga stres guna mencegah stres selama perjalanan coba misalnya dengarkan musik agar lebih relax dan sesekali lakukan teknik relaksasi misalnya seperti mengambil nafas dalam kemudian mengeluarkannya berlahan-lahan yang kelima melakukan perjalanan malam sebaiknya saat mudik mudik di siang hari saat puasa bisa sangat melelahkan karena paparan sinar matahari dan tidak bisa makan atau minum selama perjalanan paparan sinar matahari dan kondisi kekurangan cairan bisa saja akan menyebabkan tubuh menjadi dehidrasi lebih lagi kadar gula darah ketika puasa cenderung rendah sehingga tubuh akan merasa mudah lemas untuk itu cobalah melakukan perjalanan di malam hari sehingga tubuh memiliki energi yang lebih optimal karena baru berbuka selama di perjalanan pun Anda bisa minum dan makan untuk menambah energi agar tidak merasa lemah yang keenam istirahat saat lelah tips menjaga tubuh tetapi selama mudik perjalanan adalah segera istirahat pada saat lelah untuk meminimalkan rasa kelelahan selama berkendara istirahatlah selama 15 menit setelah mengendarai mobil atau 4 jam atau motor atau selama 2 jam Anda dapat melakukan perenggangan tubuh agar kembali segar dan relax bila Anda mengendarai mobil segera istirahat apabila mengantuk dan jangan ragu untuk beristirahat berhenti sejenak di rest area kemudian bila mengalami kesulitan konsentrasi sering menguap mengedipkan mata berulang kali ataupun kesulitan dalam mengingat utih perjalanan segera istirahat di rest area 7. membawa obat-obatan pribadi tips mudik sehat aman tidak boleh lewatkan berikutnya adalah membawa obat-obatan pribadi terutama yang memiliki riwayat penyakit tertentu jika Anda berencana mengemudikan kendaraan sebaiknya hindari konsumsi obat-obatan yang memiliki efek samping mengantuk misalnya obat flu anti cemas atau obat-obat anti depresi jangan lupa juga untuk membawa obat anti mabuk bagi yang mempunyai riwayat mabuk kendaraan namun penggunaan obat anti mabuk juga harus dihindari jika mengemudikan kendaraan pasalnya obat ini juga memberikan efek pengantuk penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan stamina sebelum mudik sehingga Anda bisa melakukan perjalanan mudik dengan sejarah sampai ketujuan jadi jika Anda mengalami sejumlah keluhan kesehatan saat puasa atau menjelang mudik jangan ragu untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat memberikan perawatan yang kepat agar tubuh Anda tetap fit dan sehat saat menjalankan proses atau perjalanan mudik demikian tips singkat tentang sehat dan aman saat mudik semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati